Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel nasihat kehidupan misteri Pada video kali ini saya akan membahas tentang Kesaktian Soekarno berasal dari tempat ini Insinyur Soekarno, sang proklamator sekaligus presiden pertama Republik Indonesia ini Adalah sosok pemimpin yang besar Putra Samfajar ini sangat karismatik Berwibawa, tegas, nasionalis hingga revolusioner Semangat dan jiwa nasionalisme tidak pernah pudar saat menorehkan dan memperjuangkan Indonesia Hingga menjadi negara yang berdaulat Bahkan menjadi negara yang disegani oleh bangsa lain Meskipun sudah lama meninggal dunia Namun cerita tentang Soekarno selalu menarik untuk dikaji Termasuk tentang kesaktian yang dimilikinya Bung Karno seringkali mengalami percobaan pembunuhan Semasa hidup ia mengalami percobaan pembunuhan Dari tingkat baru rencana sampai eksekusi sebanyak 23 kali Namun menurut ajudan Soekarno Sudarto dan Nusubroto Mengatakan bahwa ada 7 kali percobaan pembunuhan terhadap Soekarno Yang sangat menggedarkan Menegapi hal itu bukan menjadi takut dan gentar Bung Karno malah membuka rahasia bagaimana cara membunuhnya Maka menjadi wajar Kalau kemudian sebagian rakyat Indonesia menganggap Bung Karno adalah manusia dengan tingkat kesaktian tinggi Lalu apa sebenarnya rahasia kesaktian Bung Karno tersebut Menurut kabar yang beredar di masyarakat Bung Karno memiliki mustika pemberian Nyi Blorong yang melegendaris Dalam cerita tersebut Nyi Blorong datang dan memberikan mustika merah delima jelmaan sekor naga Dan mengatakan bahwa Bung Karno bukan saja akan menjadi pemimpin alam manusia Namun juga alam gaib Ida hanya Nyi Blorong Bung Karno yang hobi dalam dunia supernatural ini Sering bermimpi didatangi tokoh legenda dari alam lain Seperti Kanjeng Sunan Kalijaga Beserta Ibu Ratu Kidul Ataupun makhluk halus lainnya Namun benarkah Bung Karno juga merupakan manusia sakti Dengan sejarah sedikitnya tujuh kali lolos dari pembunuhan Menjadi hal yang cama kalau kemudian sebagian rakyat Indonesia menganggap Bung Karno adalah manusia dengan tingkat kesaktian tinggi Namun Bung Karno menampi jika lolosnya ia dalam berbagai percobaan pembunuhan Bukanlah karena bantuan dari alam lain Ia memungkas normatif Yang kurang lebih mengatakan Bahwa mati hidup adalah kendak Tuhan Manusia mencoba membunuh Kalau Tuhan belum berkendak ia mati Maka dia tidak akan mati Namun Soekarno memberikan bagaimana cara membunuhnya Menurutnya rakyat telah yang membuatnya hidup selama ini Sehingga untuk membunuhnya cukup menjauhkannya dari rakyatnya Semua yang ku capai selama di dunia ini adalah karena rakyatku Tanpa rakyatku aku tidak bisa menjadi apa-apa Jadi tidak perlu senapan, bom, apalagi pesawat tempur Hanya untuk membunuh seorang Bung Karno Jauhkan saja aku dari rakyatku Maka aku akan mati secara perlahan Benar saja Ayah dari Megawati Soekarno Putri ini Selalu lolos meskipun dihujani granat bahkan bom dari pesawat tempur Percobaan pembunuhan pernah terjadi pada 30 November tahun 1957 Presiden Soekarno datang ke perguruan Cikini Tempat bersekolah putra putrinya Dalam rangka perayaan ulang tahun ke-15 percik Granat tiba-tiba meledak di tengah pesta penyebutan presiden Sembilan orang tewas dan seratus orang terluka Termasuk pengawal presiden Soekarno sendiri beserta putra putrinya selamat Tiga orang ditanggap akibat kejadian tersebut Mereka perantauan dari BIMA yang dituduh sebagai antek teror gerakan DITI Percobaan pembunuhan kedua terjadi pada 9 Maret 1960 Tepatnya di siang bolong di istana presiden Tiba-tiba dikagetkan oleh ledakan yang berasal dari tembakan kanon 23mm Pesawat MIG-17 yang dipeloti oleh Daniel Munkar Munkar adalah letnan angkatan udara yang telah dipengaruhi permersta Kanon yang dijatuhkan Munkar menghantam pilar Dan salah satunya tidak jauh dari meja kerja Soekarno Namun untungnya Soekarno tidak ada di situ Soekarno tengah memimpin rapat di gedung sebelah istana presiden Pada April 1960 Perdana Menteri Uni Soviet saat itu Nikita Khrushchev mengadakan kunjungan kenegaraan ke Indonesia Dia menyempatkan diri berkunjung ke Bandung, Yogyakarta dan juga Bali Presiden Soekarno menyertainya dalam perjalanan ke Jawa Barat Tatkala sampai di jembatan Raja Mandala Ternyata sekelompok anggota DITI melakukan perhadangan Namun beruntungnya Pasukan pengawal presiden SIGAP meloloskan kedua pemimpin dunia tersebut Pada 7 Januari 1962 Presiden Soekarno tengah berada di Makassar Malam itu ia akan mengadiri acara di gedung olahraga Matto Angin Ketika itulah saat melewati jalan Cendrawasi Seseorang melemparkan granat Namun granat itu meleset dan jatuh mengenai mobil lain Soekarno pun selamat Pelakunya serma Markus Ratu Perissa Dan ide Bagus Surya Tenaya Difonis hukuman mati Selain itu percobaan pembunuhan terjadi pada 14 Mei 1962 Bakhrum sangat senang ketika berhasil mendapatkan posisi duduk pada saf depan Dalam barisan jamaah sholat idul adha di Majid Baiturohim Begitu melihat Soekarno dia mencabut pistol yang tersembunyi di balik jasnya Moncong pistol lalu diarahkan ke tubuh Soekarno Namun apalah daya jarinya keluh dalam sepersekian detik ketika tersadar Arahnya pun menenceng dan peluru meleset dari tubuh Soekarno Mencerambat Ketua Umum DPR KRK Haji Sainul Arifin Haji Bahrum pun difonis hukuman mati Namun kemudian dia mendapatkan kerasi Kemudian pada 1960-an Presiden Soekarno dalam kunjungan kerja ke Sulawesi Saat berada dalam perjalanan keluar dari lapangan terbang mandai Sebuah peluru montir ditembakkan oleh anak buah Kahar Muzakar Arahnya kendaraan Bung Karno akan tetapi ternyata meleset jauh Dan Soekarno pun sekali lagi bisa selamat Dari kesemuanya itulah Bung Karno tetap selamat Tetap sehat Dan tidak gentar sama sekali Dia terus saja menjalankan tugas kepresidenan Dengan segala konsekuensinya Dalam salah satu pernyataannya di biografi Yang ditulis oleh Cindy Adams Berkomentar tentang usaha-usaha pembunuhan yang dilakukan terhadapnya Namun pengakuan Bung Karno terhadap cara yang membunuhnya Ternyata menjadi perhatian bagi mereka yang ingin membunuh Bung Karno Kekuatan Bung Karno adalah rakyatnya Dan dia hanya akan mati jika dijauhkan dari rakyatnya Situasi politik berbalik Menempatkan Bung Karno pada stigma yang terburuk Gerakan demonstrasi mahasiswa yang didukung militer Pemberitaan media masa yang dikontrol Soeharto Membuat Bung Karno makin terburuk Usai ia dilengsirkan Diasingkan di Bogor Kemudian disekap di Wismawayaso Ia benar-benar menjadi pria kesakitan Yang paling menyakitkan adalah Karena dia benar-benar dijauhkan dari rakyatnya Rakyat menjadi nyawanya selama ini Dengan cara itulah Persis seperti apa yang Bung Karno katakan Bahwa Bung Karno akan mati ketika dijauhi oleh rakyatnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!